Intro Halo apa kabar anak muda semuanya Senang sekali bertemu dengan kami kembali Dalam Youth Ealing Fellowship Pada hari ini kita akan mengadakan ibadah dewasa Kami harap keadaan kalian semuanya yang sudah menyaksikan video ini Dalam keadaan yang baik-baik saja Bagaimana buku keadaannya pada malam hari ini Pastinya kita semua dalam keadaan yang baik-baik Mari persiakan segala hatimu Kita akan menguai ibadah kita pada hari ini Sebelumnya kembali dalam satu video dalam doa Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baik Dan mengapa memberikan hari kami Kami bersyukur ya Tuhan Punya Allah yang seperti Engkau Ialah hidup kami menjadi suatu yang terbaik Yang kami berikan bagi Engkau ya Yesus Pada hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami Ibadah dewasa dan remaja Kerana Engkau hadir bersama dengan kami Dimanaku kami berada ya Tuhan Yang saat ini sedang menyaksikan video ini Kerana Engkau memperhati setiap anak-anak muda-mu yang bapak Kami membawakan hidup kami Hanya kepadamu ya Allah yang kudus Terima kasih ya Yesus Kami menguji-Mu kami menyembah-Mu kami berkata Engkau adalah Allah yang mulia Dan mulialah Engkau Nama yang kudus Dan besarlah Engkau Ya Yesus yang mulia Kita akan puja kita Kita akan katakan Mulia, mulia, mulia Mulialah Engkau Anak-anak muda Allah yang kudus Mulia Mulia, mulia Bagi anak-anak muda Mulia, mulia Bagi anak-anak muda Bagi anak-anak muda Dan mulia Dan mulia yang dimuji Yang duduk Di tatap Dan kau agak Memerintah selamanya Atas semuanya Mulia, mulia Mulia, mulia Bagi anak-anak muda Mulia, mulia Bagi anak-anak muda Bagi anak-anak muda Sebab engkau Mulia Dan layan Inci Yang duduk Di tatap Dan kau Akan Akan Memerintah selamanya Akan 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 Bagi anak-anak muda Sebab Akan Bagi anak-anak muda Dan Akan Bagi anak-anak muda Dan Nuduk Di tatap Dan yang akan pemerintah semuanya atas semuanya Soal kau, soal kau mulia dan laya minci yang buruk dikatakan Dan yang akan pemerintah semuanya atas semuanya Bersek!! Buruk... Dengan lembut kata kau mulia mengartakan U bi... Musyliah... Musyliah... Bagianlah." Tuhan katakan mulia, mulia, bagi anak nombang Sebab kau mulia dan layak tinggi yang duduk di kata Dan kau akan memerintah semuanya pada semuanya Tuhan katakan mulia dan layak tinggi yang duduk di kata Dan kau akan memerintah semuanya pada semuanya Tuhan katakan mulia dan layak tinggi yang duduk di kata Dan kau akan memerintah semuanya atas semuanya Tuhan katakan mulia dan layak tinggi yang duduk di kata Tuhan katakan mulia dan layak tinggi yang duduk di kata Tuhan katakan mulia dan layak tinggi yang duduk di kata Tuhan katakan mulia dan layak tinggi yang duduk di kata Tuhan katakan mulia dan layak Daddy Tuhan katakan mulia dan layak tinggi yang duduk di kata Pada saat ini Tuhan Pada hari ini Tuhan Kamu setiap hamba-hamba Bapak Dini memberikan setiap kehidupan Kami bagi kami Tuhan Dini memberikan setiap kehidupan kami Bagi Yesus Dini merasa kehidupan kami Bapak Biarlah ini menjadi Yang terbaik yang kami berikan bagi Kami Yesus Karena kau Allah yang mulia Kau Allah yang aku Kau Allah yang luar biasa Dengan hidup kami Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Yesus Biarlah segala pujian kami Tuhan Menjadi wangi-wangi yang Haluh dihadapkan Tuhan Saat ini kami ingin memuji Kami ingin memudahkan namamu yang kudus Terimalah segala pujian kami Tuhan Biar dikuji dan menyenangkan Hati-hati Yesus Segala pujian Segala hormat kami Kami bersembahkan Hanya bagi namamu yang kudus Tuhan Dimanamu kami berada pada saat ini Tuhan Kami ingin memuji Tuhan Kami ingin memuliahkan namamu Dan aku bersuka Tuhan Kami akan memuji namamu yang hidup Haleluya Kita akan memuji kita Dan kita katakan Aku tak bersuka karena kebaikanmu Dan aku akan bersuka Dan aku akan bersuka Dan aku akan memuji Tuhan Dan aku akan memuji Tuhan Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Bela empat ayat yang menang, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, ayo anak muda, pasti tidak ada yang membinasamen, karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran alamku, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, pastinya kita tidak mau, pastinya kita tidak mau Tuhan melupakan kita, karena apa? Orang yang tidak benar-benar mengenal Tuhan itu, Tuhan akan mengelupakan, bahkan Tuhan akan membinasakan. Jikalau anak muda, jikalau pemuda-pemudi tidak mau dinyasakan atau tidak mau dilupakan oleh Tuhan, mari, mari kita lebih terimakasih lagi mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa? Amir? Nah, pastinya pemuda-pemudi mulai bertanya dalam hati, bagaimana ya supaya saya lebih mengenal Tuhan, bagaimana ya supaya pribadi saya semakin dekat kepada Tuhan? Saya mau kasih tahu, dari kebenaran Tuhan Tuhan, saya akan bagikan untuk kita semua. Hal yang akan kita lakukan itu dialami dengan cara kita berseru pada Tuhan, berseru dengan sungguh-sungguh. Seperti yang tertulis dalam Alkitab kita, kita buka dari Matius 7, ayatnya yang ke-21, sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan penanda Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, betakah kami berdua di nama-Mu, dan menjur setan demi nama-Mu, dan menghadapkan banyak bujit demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah, aku akan berdua seterang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal Kamu, inilah daripadaku Kamu sekalian berdua di jahatan. Nah, apa hal yang harus kita lakukan supaya kita mengenal Tuhan itu di dalam, yaitu kita melakukan kehendak Bapakku. Kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu apa itu kehendak Tuhan dalam diri kita? Kita membaca dari firman Tuhan. Kita cari tahu dari kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berlumukannya. Dengan cara itulah kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan seperti yang Tuhan sampaikan pada firman Tuhan ini. Bukan orang yang berseru-seru. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang berlumuk, bukan orang yang melakukan banyak mucijik, bukan orang yang mengusir setan demi nyamanmu. Bukan itu, bukan hanya hal itu. Bisa saja kita melakukan hal itu. Tetapi, apakah sudah berkenan dengan Tuhan? Bukan, anak muda, berarti di sini Tuhan mau kita harus benar-benar, benar-benar mengerti hatinya Tuhan itu dengan cara tidak henti-hentinya dihitungkan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana sih supaya aku boleh menangkan hati Tuhan dengan kerendahan hati kita diadakan Tuhan? Bukan karena kita melakukan sesuatu hal yang luar biasa seperti ini, mengusir setan. Kita akan dialpumi, kita akan dikenal oleh Tuhan. Bukan, cuma Tuhan mencatat, bukan. Bukan, bukan dengan sesuatu melakukan hal itu, Tuhan bisa saja mengenal kita. Tidak, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapak. Mari kita melakukan kehendak Bapak. Itu adalah lakukan yang pertama. Kita melakukan kehendak Bapak. Melakukan kehendak Bapak dengan cara kita berpercaya melalui Tuhan. Supaya kita tahu, maka itu akan kita berpercaya melalui Tuhan. Dari kita terbuka, kita berpercaya melalui Tuhan. Dari Matthew 25. Matthew 25, saudara. Dan ayat yang pertama sampai yang kiri, dia ke-13. Di sini, diceritakan bagaimana saya tentang lima gadis. Lima darah bicak, lima bicak atau lima gadis, lima gadis, lima gadis. Nah, dari poin ini, saya ambil tema, jadilah bijak. Pemuda-pemudi, jadilah bijak. Kita harus peka, peka akan Tuhan itu sendiri. Berarti kita harus selalu siap sedia. Kita harus ingin cari tahu lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi gitu. Tidak mau hanya sebatas itu saja. Tidak mau hanya, mungkin saja hari ini kita ibadah, besok kita tidak ibadah, besok kita ibadah. Besok kita ibadah, besoknya tidak. Berarti harus terus menerus gitu. Berarti poin yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah, Marilah kita lebih bijaksana mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan masuk kepada poin yang ketiga. Dari 2 Timotius 2, ayatnya yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh dan materainya ialah Tuhan. Mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita yang sudah mengenal Tuhan, kita harus meninggalkan segala jenis kejahatan. Dengan kita meninggalkan segala jenis kejahatan, kejahatan itu tentunya kita tahu apa itu kejahatan. Kejahatan itu adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Tidak hanya merugikan orang lain, kita juga bisa kena imbas dari apa yang kita lakukan. Tuhan mengatakan orang yang mengenal nama Tuhan akan menghindari kejahatan. Jadi poin yang ketiga ini, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengenal kita, hindari kejahatan. Pemuda-pemudi, jika kau mau mengenal Tuhan lebih lagi, hindari segala jenis kejahatan. Pemuda-pemudi pasti tahu apa itu kejahatan. Hindari semuanya itu. Supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang mengenal dia akan meninggalkan kejahatan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, kita akan melakukan pengendahnya. Yaitu salah satu dari kendak Tuhan itu, supaya kita senang jasa berubah kebaikan. Bagi sesama, sesama kita bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Untuk poin berikutnya, atau poin yang keempat, kita buka kitab kita dari Mas Mursatu ayat 6. Mas Mursatu ayat 6 dengan Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik, setiap orang fasik pasti jatuhnya kebinasaan. Tetapi Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan tahu setiap hati kita, motivasi kita. Tuhan tahu, sedetail apapun yang ada di pikiran kita itu Tuhan tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mencoba menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita. Bahkan mulai dari kita, dari sejak kendungan sekalipun Tuhan sudah mengenal kita. Jadi jangan pernah kita berpikir, Tuhan tidak tahu kok. Tuhan tidak tahu apa yang saya lakukan. Sekali-sekali kan tidak mengapa. Sekali-sekali berbuat kejahatan kan tidak mengapa. Jangan pernah saudara berpikir seperti itu. Karena Tuhan tahu. Jadi poin yang keempat ini Tuhan mau menekankan kepada kita, kita harus memperhatikan jalan kita. Karena kita dikenal oleh Tuhan. Sangat dikenal oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan kita. Kita masuk kepada poin yang ke-enam atau poin yang terakhir. Poin terakhir saudara. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dari satu Yohanes. Kita buka kita-kita dari satu Yohanes. Ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua. Dari satu Yohanes dua. Terima kasih. Maaf saudara. Dari satu Yohanes dua. Ayatnya yang ketiga. Sampai yang keenam. Saya akan bacakan untuk kita. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan. Yaitu jikalau kita meneruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia. Tetapi dia tidak meneruti perintahnya. Dia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tuhan mengatakan kepada kita. Jikalau kita orang yang kita mengatakan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan. Pasti kita akan meneruti segala perintahnya. Berarti poin yang keenam ini. Saya mau tekankan. Tindakan yang harus kita ambil itu ialah. Kita harus menjadi anak-anak yang meneladani Tuhan. Yang sangat bisa taat kepada apa yang Tuhan beritahkan kepada kita. Karena itu adalah orang yang. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Ciri-ciri orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Pasti akan melakukan segala perintahnya Tuhan. Jadi pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan jemuh-jemuh. Jangan pernah merasa bosan. Untuk melakukan perintahnya Tuhan. Karena kita tahu. Upah kita sangat mulia. Upah kita itu tidak bisa diukur dengan harta benda manapun. Dengan kemuliaan manapun. Bahkan mahkota Miss Universe pun kalah. Dengan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Itu adalah hal yang paling kita menerima. Kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Mahkota kemuliaan dari Tuhan. Karena tujuan hidup kita hanya itu. Hidup kita ini hanya sementara. Jadi mari jangan jemuh-jemuh. Khususnya bagi kita pemuda-pemudi. Kita harus lebih semangat. Jiwa kita harus lebih berkobar lagi. Oh kita harus lebih menyalahnya lagi untuk Tuhan. Amen. Saya percaya. Pemuda-pemudi yang menyaksikan video ini. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan akan memberikan hikmat. Pasti Tuhan akan memberikan kebijaksanaan. Untuk melakukan kehendaknya. Yang penting kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan. Siapa saja bisa Tuhan pakai. Bukan hanya mahasiswa teologi. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya hamba Tuhan yang full timer. Bukan. Siapa saja bisa Tuhan pakai. Bahkan anak kecil pun sekalipun Tuhan bisa pakai. Orang bertobat sekalipun. Baru-baru bertobat sekalipun. Bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Yang penting bagaimana kita dilihatkan Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri. Hikmat Tuhan dengan doa kita. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh mengucap syukur. Buat kebaikan Tuhan. Buat penyertaan Tuhan. Sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Hanya begitu saja Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena campur tangannya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus kami sudah belajar. Bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami harus mengenal Tuhan dengan benar. Dengan baik. Biarlah Tuhan Yesus. Hambamu berdoa. Bahwa setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan video ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bahkan setiap pergumulannya Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi jaminan. Bahkan menjadi doa bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Di dalam engkau Tuhan. Kami akan mengalami terobosan iman yang lebih lagi Tuhan. Rindu kami rindu Tuhan Yesus. Tuhan pakai kami rindu luar biasa lagi. Tuhan pakai kami lebih dasyat lagi. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.